Adanya video Asusila yang beredar di media sosial, khususnya di Twitter. Tanggal 7 kemarin sudah ada yang melaporkan, saya sudah pernah sampaikan. Ya, ada dua laporan untuk yang mirip saudari G, salah satu pabrik segera. Kemarin sudah tahap penyelidikan, ada beberapa saksi-saksi termasuk lapor sendiri. Ya, karena ada dua LP yang mirip saudari G ini. Sudah kita lakukan pemanggilan, klarifikasi, kemudian juga ada beberapa saksi yang diajukan. Ada yang dua saksi, ada yang tiga saksi, kemudian juga ada saksi ahli yang kita lakukan pemeriksaan. Ya, karena memang terlapornya dari saudara FD sendiri melaporkan ada lima akun. Kemarin sudah saya sampaikan juga ada tiga yang sudah dihapus, tapi tidak ada masalah buat pendidik. Sejata memang kita akan selesai bersama, jejak digital juga tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Kemudian dari saudara FD sendiri ada tiga akun yang ulang, ada lima akun juga dilaporkan. Kemudian kemarin sore kita lakukan gelar perkara awal. Ya, untuk laporan yang mirip saudari G dan juga yang mirip saudari JT. Kita lakukan gelar perkara. Hasilnya adalah dari tingkat penyelidikan naik ke tingkat penyelidikan. Penyelidikan naik ke tingkat penyelidikan. Jadi sekarang penyelidikan naik ke tingkat penyelidikan. Jadi sekarang sudah satusnya disidik oleh para penyidik sebit cyber di Prinsus Polda Metro Jaya. Rencana tidak lanjut. Rencananya akan kita memanggil ada dua saksi lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa hadir dua saksi. Kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pendalaman. Intinya bahwa penyidik nanti akan mengejar siapa penyebar. Penyebar pertamanya. Sesuai pasal 27 ayat 1. 27 ayat 1, yunto pasal 45 di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang IT. Juga ada di pasal 8, yunto pasal 34 di Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Tim masih bergerak terus, tim penyidik. Itu akan dipanggil atau dipriksa. Ya, kita sedang menyelidiki siapa di situ. Aja sepradu kata bersalah dulu ya, kita sampaikan di depan ini. Kita akan menyelidiki siapa di dalam video itu. Karena nanti akan mengarah kepada Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang siapa yang membuat. Makanya itu nanti sambil berjalan. Jadi teman-teman sudah banyak nanya, Pak ini saudarike dipanggil nggak? Aja sepradu kata bersalah, nanti kami akan cek keaslian dari video tersebut. Makanya nanti kami akan memanggil nanti saksi ahli di bidang IT. Ya, karena sudah beberapa kasus penting yang kita tangani, boleh menerja ya. Jadi sabar teman-teman semuanya, secepatnya tim akan bergerak terus. Jadi sama, karena persangkat pasal yang mirip saudari JI dan saudari G ini sama persangkat pasalnya. Jangan lupa subscribe ya!